Pas ke diberlakukannya kebijakan satu harga untuk minyak goreng, warga di Jember mulai menyerbu sejumlah toko sualayan. Kebijakan tersebut diakui cukup membantu, namun pembatasan pembelian menyulitkan pelaku usaha dalam memenuhi kebutuhan minyak goreng. Sejak ditetapkan satu harga, warga di Jember mulai menyerbu sejumlah toko sualayan untuk membeli minyak goreng. Tingginya kebutuhan konsumen membuat toko sualayan mengalami kehabisan pasokan. Seperti yang terpantau di toko sualayan di Kelurahan Patrang dan Kaliwates, stok minyak goreng dalam sehari menurun tajam. Sementara pembeli, khususnya pelaku usaha makanan, membutuhkan lebih dari 2 liter untuk operasional sehari-hari. Terus dipatasi berapa? Dua bungkus aja, dua pins. Padahal kebetulannya banyak ya? Iya ya, karena kan produksi untuk buat kue, goreng-goreng gitu. Harganya berapa? Alhamdulillah harga normal Rp. 28.000 ya, 2 liter. Selamat menikmati.